I'm so lonely broken angel, I'm so lonely listen to Sejak dilahirkan, gadis-gadis cilik ini dianugerahi dengan wajah cantik. Takpelah kecantikan mereka menarik perhatian halayak, terutama para netizen atau pengguna internet. Sebagian dari gadis-gadis cilik ini memanfaatkan wajah cantiknya sebagai modal untuk bekerja sebagai model. Walaupun kebanyakan berdarah campuran, tak jarang juga mereka berdarah asli dari suatu suku. Siapa saja mereka? Berikut on the spot merangkumnya dalam 7 Gadis Cilik Paling Cantik Sejagat. Gadis cilik paling cantik sejagat pertama adalah Alisa Bragina. Gadis kelahiran 9 November 2005 ini adalah model cilik asal Moskow, Rusia. Ia merupakan model profesional berusia 10 tahun. Beberapa merek fashion terkenal seperti Burberry Kids sudah memanfaatkan wajah cantik Alisa sebagai media promosi. Dengan warna rambut coklat gelapnya dan mata berwarna abu-abu, Alisa terlihat bak malekat kecil. Sejak kecil ia sudah menunjukkan bakatnya. Ia memulai karirnya menjadi model sejak usia yang sangat muda. Karenanya di usia 5 tahun, ia sudah termasuk ke dalam daftar model cilik yang sangat berpengalaman. Kenneth Nicol Brodsky adalah gadis cilik kelahiran 18 Juli 2006. Ia merupakan keturunan campuran. Ayahnya beramai Jonas Eric Brodsky berasal dari Amerika Serikat, sedangkan sang bunda Monique Lee Fang Brodsky berasal dari Tiongkok. Gadis cilik cantik ini juga memiliki nama Tiongkok yaitu Lee Seer. Rambutnya yang panjang perpanduan barat dan timur dalam wajahnya membuat Kenneth benar-benar cantik dan menarik. Meski bukanlah model profesional, ia pernah menjadi bintang dan model di beberapa majalah. Sang mamah yang sadar dengan kecantikan putrinya pun kerap mengunggah foto-foto Kenneth di blog pribadinya. Kenneth memiliki adik laki-laki bernama John Michel Lee Fang Brodsky. Dari sekian banyak anak selebriti Hollywood, Suri Cruz mungkin menjadi salah satu yang tercantik. Tak hanya berwajah menarik, Suri juga diketahui memiliki gaya yang fashionable. Anak semata wayang pasangan Tom Cruise dan Kathy Holmes ini kerap berpakaian modis, mengenakan gaun-gaun dan pakaian rancangan desainer ternama dan juga bermerek. Ia bahkan menjadi penasehat bagi gaya fashion sang mama Kathy Holmes. Suri pernah membuat kontroversi saat mengenakan sepatu berhak tinggi. Orang-orang menganggap hal tersebut berbahaya bagi anak seusianya. Tak hanya cakep berpakaian, Suri juga suka mengenakan make-up dan merias wajahnya. Model celik asal Rusia Kristina Pemenova mengawali karirnya sebagai model sejak berusia 4 tahun. Kini ia berusia 10 tahun lebih dan sudah melanglang buana ke industri fashion dunia. Matanya berwarna biru, membuat anak perempuan asal Moskow ini menjadi cover model majalah mewah folk bambini. Saat teman usianya masih sibuk bermain boneka, Kristina sudah bekerja sama dengan desainer kelas dunia seperti Roberto Cavalli dan Benetton. Dia tarik utama Kristina adalah kedua bola matanya berwarna biru cemerlang. Faktor lain membuat banyak orang jatuh cinta kepada Kristina adalah wajahnya yang polos dan menampilkan kecantikan tulus. Kristina mampu memberikan ekspresi wajah yang begitu mendalam dan terkesan berbicara. Ia tahu bagaimana menampilkan ekspresi wajah cantik dan misterius. Ia juga mampu tampil cantik tanpa sapuan make-up tebal. Namanya adalah Lauren Lan. Ia dikenal lewat serial Hello Baby di Korea Selatan. Gadis cilik kelahiran 16 Mei 2008 ini memiliki nama lengkap Lauren Hanelan dan memiliki keterunan campuran yaitu Kanada dan Korea. Ayahnya berasal dari Kanada, sedangkan ibunya berasal dari Korea Selatan. Dengan wajah cantiknya, ia pernah menjadi model di berbagai brand seperti Nikki House, Rokoko Ai, dan Jimbori. Gadis cilik pemilik rambut coklat dan mata hitam ini suka sekali dengan karakter kartun Pororo. Isabella Barrett Isabella Barrett, gadis cilik berusia 7 tahun ini, sudah punya setumpuk uang karena kerja kerasnya. Di Amerika Serikat, ia sudah berkali-kali memenangkan kontes kecantikan sejak muda. Karena wajah cantiknya, ia pun dinobatkan sebagai jutawan kecil dan menjalani gaya hidup mewah. Berkat wajah cantik bak boneka Barbie, Isabella kini memiliki merek perhiasan sendiri. Ia gemar mengkoleksi sepatu, jumlahnya sudah lebih dari 60 pasang. Dengan banyaknya uang yang dimiliki Isabella, serta rasa percaya diri yang besar, karena berkali-kali memenangkan kontes kecantikan, gadis cilik ini bisa menikmati hidup yang sangat mewah. Sang ibu mengatakan bahwa Isabella akan memilih hotel bintang 5 setiap kali berpergian. Ia juga bisa menghabiskan 22 juta rupiah hanya untuk sekali makan. Setiap kali tampil, ia juga memilih untuk mengenakan kostum yang harganya bisa mencapai 100 juta rupiah. Beberapa waktu lalu pengguna internet dihebohkan dengan foto gadis cilik dari Jucaiko Sichuan, Tiongkok yang sangat cantik dan menarik. Para pengguna internet memanggilnya Jucaiko Little Loli. Orang-orang mengomentari kecantikan Little Loli. Siapapun yang melihatnya akan jatuh cinta pada pandangan pertama. Gadis cilik ini difoto sambil membawa boneka dengan latar belakang dano indah di Jucaiko. Diketahui nama asli Little Loli adalah Mei Ling. Ia juga memiliki seorang adik bernama Mei Yu. Mei Ling dan keluarganya tinggal di Beijing. Meskipun dia hanya memakai sweater dan sendal, kecantikan yang terpancar dari foto gadis cantik ini menarik minat para pengguna internet. Ia terlihat bako mereka kecil yang jatuh dari langit. Pemirsa tulet 7 gadis paling cantik sejagat versi on the spot. Bagaimana kah?